Intro Siapa sangka pengungkapan kasus penyakit Kasus pencurian handphone oleh Polsek Ubud sekaligus menguak kasus pencurian sepeda motor alias curanmor beruntun yang terjadi di wilayah Kabupaten Kianyar Kapolsek Ubud AKP IGD Sudiat Maju menerangkan terungkapnya kasus curanmor itu berawal dari ditangkapnya Inyoman Suatnyane asal desa Gegelang, Kecamatan Mangis, Karangasem dalam kasus pencurian handphone Setelah dilakukan penyidikan dan pengembangan, ternyata tersangka Suatnyane juga melakukan pencurian satu unit sepeda motor Yamaha NMAX DK8831LZ Di objek wisata Monkey Forest, Jalan Dewisita, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kianyar pada tanggal 25 Oktober 2019 Nah, setelah dikembangkan, ternyata pelaku juga pemetik atau pencuri motor dengan modus kunci nyantol Dalam menjalankan aksinya membawa kabur sepeda motor milik Ninyoman Sukriyani, asal desa petulu Kecamatan Ubud, Kianyar itu Tersangka Suatnyane dibantu oleh Dewa Madesujane alias Dewa Sambrong yang kini tengah ditahan di Polsek Sukawati atas kasus pencurian handphone Dalam pengakuannya, sepeda motor itu telah dijual kepada Iketot Dine yang juga merupakan pelaku pencurian sepeda motor Honda Scoopy di wilayah Bidere, Gianyar Tak terhenti sampai di situ, sepeda motor Yamaha N-Max tersebut kembali dijual kepada Ali Pusdie yang beralamat Jalan Pidade Ubung Dan terakhir dijual oleh Ali Pusdie kepada seseorang yang tak ia kenal asal Bima NTT di wilayah Jalan Pidade Ubung Kini Suatnyane, Dewa Sambrong, dan Dine digiring ke Mapolsek Ubud untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Berikut barang bukti motor Honda Scoopy DK5696 ACH dan Yamaha N-Max DK8831 LZ Serta satu unit sepeda motor Yamaha yang digunakan tersangka melancarkan aksinya Ketiga tersangka dikenakan pasal 363 KHP tentang curat dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Sedangkan tersangka Ali dikenakan pasal 480 KHP tentang penadah dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Pihaknya pun menghimbau masyarakat agar lebih waspada ketika memarkirkan kendaraannya Dan jangan sampai lupa mengambil kunci kendaraan Sebab di situasi pandemi COVID-19 ini sangat memungkinkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan dengan alasan ekonomi Tim Bali Ekspres melaporkan